Terima kasih telah menonton! 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 jauh ya enggak apa-apa nih ini lampu motor hehehe oh iya bener atas tiga lampu senja eh lampu deket satu lampu jauh lihat kan guys oh ini ada ring lightnya juga Pak ada ring lightnya lampu senjanya ada senjanya langsung ya oh ini nih lampu jauh deket ini kalau banyak yang nanya juga nih contoh apa contoh demaker nih contoh demaker nyalanya nih si lampu utama ya lampu utama yang diganti pakai NC project yang emang reflectornya smoke jadi ada yang smoke ada yang chrome juga betul lalu pindah ke senjuta umat senjuta umat balik lagi nih orangnya minta yang terbaik ya level 10 lah iya kita coba pilih kasih tau merek A merek B tetep katanya yang kece ini kece gue kece gitu ada level 10 itu lah level 10 lah dari lahir gitu kan ya bosen dari level 10 ya iya makanya cepet-cepet dong gue ada level 11 gitu bosen nih level 10 lagi oh iya taunya mungkin ciri khas level 10 dari suara ya suara betul tiktok 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 gwewewe itu nah itu dari si sennya sennya betul pak warna smoke ya pak warna smoke sesuai dengan day makernya matching matching betul bagian si grill grill ditambahin grill dari CBS diganti ya diganti pak yang aslinya warna krum merah masih merah ya ngikut striping deh oh iya karena sprint S iya sprint S warna merah diganti jadi warna black warna black black glossy ya pak black glossy kayaknya sebenernya gak ganti gak masalah sih tapi emang ya biar barang keluar aja sih jadi diganti biar barang keluar barang-barang kecil tawarin terus pokoknya apa ya kok ini belum tuh barang kecil tuh apa tuh mana fireplug fireplug belum bentar ini mungkin emblem dulu nanti emblem tawarin yang black setelah owner dateng apa ya pokoknya belak kanan belak kanan langsung apa ditunggin lampunya gak ada dong gak ada dong ini pelak belak kanan ini velg unbrand ya pelak dari yang bautnya terbanyak nih iya ini W126 W126 dari W126 bukan nih bukan oh yang no brand no brand warna hitam dan casting tetap ring 12 nah ini agak unik nih untuk ban pilihan ban dia katanya Vespa masuk Vespa ban nya biasa aja gitu Vespa kata si owner gua maunya Pirelli lah gitu biar gak kebanting itali terus sama ban nya itu itali juga oh iya bener iya Pirelli itu brand itali ya bener gak sih coba cari itali gua takut malu nih bener ya pak bener gak sih oh bener dia katanya gua pokoknya mau ban nya itu ban yang satu inilah satu apa namanya satu satu tegara bukan satu apa namanya satu circle lah satu circle lah gua gak mau dari masa Pirelli apa masa itali ban nya biasa gitu dia mau katanya pokoknya mau gitulah ini Diablo Rosso scooter 110 oh gak di upgrade berarti ya enggak dia mau standar nah betulah stoknya emang standar doang oh iya makanya dipakai yang standar pak stoknya belum ada lagi pak mungkin Pirelli itu ada dua ya Diablo Rosso maju scooter yang bisa ngebedain itu dari corak ya mungkin corak atau apa ya orang orang bilangnya ya corak lah aja corak aja lah motif kembang motif kembang motif kembang motif kembang motif kembang yang dipakai apa tuh beda aja itu bang magic bedanya itu ada di dalil faustad oh apa ya ini si Diablo Rosso gini ya dia agak ketengah kan kalau si Angel scooter kalau gue lebih mecah ke samping ke samping si Rosso itu mecahnya ke tengah apa gitu lebih rapet kalau Angel oh iya lebih banyak lagi ini kan ada rapet rapet kalau gak tau apa tuh banget sih ya itu dong ya yang gue tau emang gini sih kalau si Angel itu emang lebih keluar diablo itu lebih ke dalam terus dia kalau Angel lebih banyak lagi oh iya tapi kalau buletnya sama sama-sama 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 nah ini belak kiri nih lumayan nih belak kiri lumayan lah daripada bagas manjur tarlet apa? 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 ini GTS ya? ya GTS jadi secara gak langsung untuk tinggi shockbreaker lebih tinggi dibanding yang sprint punya ya berapa cm itu bang? 1 atau 2 cm doang 2 cm mungkin ya dan ini untuk meminimalisir saat shockbreaker main sih PNP ya? PNP tapi memang dia lebih besar di bagian samping tabungnya nah iya betul si adjuster buat psico bracketnya tapi ini bisa dipasang kalau di bilang PNP ya PNP lah ya? PNP paksa pasti 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 ini cover shock shocknya pake starlet yang bisa yang bisa prilat kompresi ribon betul ini kayaknya belum bikin setting nih karena oil shock kecermain dulu oh iya oke mau setting aja halusnya mau kompresnya itu sudah setting aja lengkap biasanya pada all-in bang sekarang lu di bang buat kampus doang oh iya buat kampus ya cukup lagi tapi dari cukup kan? tapi dari cukup harusnya nanti di parkiran kampus ada yang bongkar lagi ribet juga ya tadi cover shock ini dari bajunya tuh dari bajunya tuh dari bajunya dari luigi ini model kedua ya atau ketiga? V2 itu yang paling berdatang oh iya dari luigi warna black juga sama di ganti juga cover warna dari luigi itali pride itali pride itali pride logo itali pride workshop, cover forward udah ya pak? udah kali pertama nya suspender ya ke bagian tokpit atas lanjut lagi nih atasnya nah ini juga paling tinggi nih untuk P5 Plus Pro ini kayaknya nih sebelumnya kiaan sirkuit delikat di Jomah ini casting ini yang casting tetep ada logo nya ini yang casting yang di Jomah biasa bolong juga gak sih bolong juga pak cuman ini aja kayak materialnya iya berbedaannya gak ada berbedanya gak perlu gak dia ini casting ini gak aku kemarin iya ada apa ya ini padahal ini chatnya doang sih pak chat sama apa ya sama harganya gila terus ini pake si handle nya dari wiggy yang bisa di adjust yang adjustable yang bisa di adjust tuh apanya sih ini nih bang oh itunya ya apa tuh paustad setting nya ada di pengaturan nah saat diputar mundur gini dia nah biar apa tuh makin maju ya makin mundur jadi bisa ngikutin kan ada tangannya tuh kadang-kadang kan 3 garisnya kadang-kadang cuma 2 garis doang jadi abis ini tangannya gitu kan pake jari yang mana tuh makin nanti bisa di adjust bisa dimundurin gitu kan bisa disetting disini berarti ya ya ntar jauh mundurnya handle bisa disetting tapi kalo brightness gak bisa disetting cuma bisa ngeting random nih bang kalo brightness nya tetep nih nah ini ngepin nih ngepin dia lebih jatuh cinta ke rizoma nih kayaknya nih iya coba ditawarin model ABC katanya lebih tangannya lebih pas di rizoma gitu kan tangan orang beda-beda tuh ya ini tangan orang, ini tangan orang bukan nih ini tangan orang bukan nih ini tangan orang bukan nih nah ini tangan siapa sih ini tangan memot ya nah ini dia lebih, apa namanya lebih nyaman sih lebih rigid ya lebih rigid disini iya sama kayak sleep gitu loh kayak apa ya tidur, sleep tidur bukan ya pas lah pokoknya di jenggaman lah nah ini dari rizoma modelnya lux oh model lu sebelisernya juga, sebelisernya sama tuh rizoma juga pake deh terpisah ini modelnya slash nih modelnya slash black rizoma ini PNP gak juga pak? paksain paksa juga oh ini gak gak? ini yang PNP nih ini karena gak mas longsongnya kan? iya longsongnya diganti longsongnya diganti eh longsongnya dia apa sih pak? agak diakalin ya? agak diakalinya agak diakalinya agak diakalinya sekitar pokoknya kalau orang beli rizoma ya mungkin ada yang sering masang dirumah kan ada yang gak ngerti mungkin rizoma itu longsongnya masih agak dicumerin gitu gak tuh nv lah intinya lah ini udah kali ya? atas ya 2 aja sih 2 meter masih nol gak nih? 2 meter 2 meter masih nol gak nih? oh 200 ribu 200 ribu 200 ribu 200 ribu itu motor baru deh motor baru? enggak udah dipake kuliah 3 semester soalnya kan 200 ribu 300 semester? lama juga ya? udah bolak belik sini malam jadi paginya berangkat nih sampe malam kan malem gitu pas malem pas malem pas malem dari pagi berangkat sampe malem malem kan malem jadi pas malem pas malem paling itu doang ya? itu aja nah ini yang paling menonjol nih jok jok dong joknya biasa joknya biasa joknya biasa joknya biasa joknya biasa joknya biasa seperti biasa oh seperti biasa kamera mana nih? kamera ini namanya apa sih? emboss ya? emblem emblem emblemnya tuh seperti biasa konser tuh di kanan tagnya ada di kanan belakang met in Facebook konser iya lu lihat dong oke sama ditambah kita double seat double jahitan double seat udah jelasin terus ini double seat juga ya? model double seat iya mungkin dia masih sering buat boncengan nih motor nih atau buat lampu peras kan ini full step juga full step ini baru nih full step malah full step ini lama nih oh lama? iya udah tau lah pasti orang nih model tuh gitu sering berarti settingan boncengan pas kuliah nih? iya di setting buat berdua nih buat nyari nih buat nyari apa guys? yang tak hei ininya ada bank bank iya kok gitu ya? paham banget sih ya? kontennya hot banget nih nah ini udah nih dari jok mungkin dari Baksi Putih Baksi Putihnya juga diganti nih pakai powder coating powder coatingnya yang glossy kan kita ada pilihan powder coating matte ada powder coating glossy powder coating tuh di oven ya pak? di oven? di oven nah di oven jadi luar dalem tuh di 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 spray spray dia bubuk stemnya bubuk bubuk di spray baru dibantasin jadi bubuknya nempel ke komponen bahan yang mau powder coating waduh prosesnya itu banyak ya banyak ya 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 di di belakang ini dia... masih pakai full step? pakai full step juga sama, ini juga ada lecetnya terus ini pake sain nya baru dong? ini van nya enggak, dia bawa dari rumah kayaknya oh udah lama, tapi ini dibolongin ya? dibolongin, dibolongin dulu ya? biar kipas kelihatan kali, beradam itu gak muter itu ya? gak muter dong nih ini yang biasa tau gak ada mereknya kayaknya nih biasanya ada mereknya, ada E-Boss kalau misalkan dulu di gigi, nc, nc yang beli yang no brand ini ya? tambah ini paling kelihatan dari kenal pot dari Pro Speed kenal, kenal potnya Pro Speed yang cnc nih oh ini belakangnya ya? ujung muffler nya ya? dengan bracket nya pak, bukan yang gelang gitu loh oh iya, karena biasanya yang gelang itu peruntukan bukan buat Vespa sih bukan Vespa jadi silencer only gitu silencer only, terus pipanya dibikin oh, bracket juga bikinan harga juga di bawah ini mungkin ya? mungkin banyak yang ngira Pro Speed ini barang impor eh barang impor, iya barang impor kali ya? barang impor, iya barang lokal karena secara material sih dia udah oke banget, banyak juga kok mau oge-mauge yang pake Pro Speed bagiannya lokal nih ya? lokal pride, tapi kualitasnya iya bisa bersaing lah ya? iya, udah kayak pabrikan gede oh, pantes kadang ada yang nanya tuh Pro Speed ada yang gua dapet ujung urani ini mungkin ya gak dia yang ngebedain Pro Speed Vespa sama Pro Speed buat unit dudukan bracketnya dudukan kenal potnya ya? iya, betul dudukan bracket dudukan bawaan Vespa baut buat dudukan bawaan Vespa iya, berarti ini gak ngerusak lah ya? gak ngerusak lah karena kan kalo yang gelang itu mungkin panas kan? iya karena ini udah ada periksa sendiri lanjut kok belak sama belakang tipanya gak abses 120.30 so belakang gua nih, tinggal gokong nih gokong nih gokong nih coba 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 yang ini, nyala ini gimana nih? nah, ini nyalanya nih sebelah dirulang dong suaranya dong suaranya dong tes krim tes suara dulu, tes suara tes suara ganteng tes krim tes krim klam nah nih tes krim bro ya oh, yang depan juga nih ah, tes krim nyeng-nyeng-nyeng waduh kayak tiap lagi lama banget ini nah nih running-nya nih still dong still dong bang lu dong nah itu ya dawga dong 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 bang bang Ching dong bassa baru lagi ya integrli di endis oke dari apa nih outsiders nyeng-nen 통akan stop coba nya pak stok coba nya pakai NC Project yang kayaknya sampe saat ini yang stop lamp bisa running bareng, sen itu baru model yang ini noe iya model ini doang, yang model jela ini engga iya, belum ga model ini doang jadi kelebihannya di model ini itulah ya ya itu, bisa, sen ada lah iya sen nya nge-sen jadi kalo, tanda nih kalo biar sen kan kan kanan juga kan stop lamp nya kan ga mungkin kan sen kanan stop lamp nya ke kiri kan kan hehehe kayak mama dong kayak mama belok kiri oke, cek sound kali pak terakhir oh iya jadi tanpa db killer ya? tanpa db killer ini ngepas banget nih bak, ngepair dong pak emang kalau ini ngepair ini ya mas, boleh sempat ini mas hah? boleh pak ya belum boleh sempat ini boleh dong banyak bahasa-bahasa baru ganti nah ini agak, agak di agak di ini ga? ga selain ga? coba, 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 coba disini gimana kan udah settingnya? hehehe kiriannya marah ganteng kiriannya ganteng, ganteng, ganteng ganteng, 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 ganteng kiriannya ganteng, 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 ganteng tersifat kasih, ganteng, ganteng, ganteng ganteng atau ganteng kita langsung berpengar yang di unggung kiri, buat kerja ini dari 100 km 20 ya 9 lah 9 ya? 9 iya ramah juga kan? ramah leguman ya? ga begitu bisik ga begitu bisik boleh emang senyaman ini ya? hehehe boleh boleh ayo pasikan ya terus dirik udah terus dirik hah? ke langsung? oh iya ke langsung dulu papa langsung bagi apa? iya pak ngelak 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 cuma diintip dari sini nih coba 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 cek nyong perraput ya semua jangan lah jangan lah kebising lah klik ase dridin doang gitu kan? nah lah teman kan merah dam situ ya oke 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 ini penampilan dari modifikasi fast fast sprint s abs 150 cc tahun 2019 ini harus dikrimpunnya ini ini standarnya ah hahaha nah kalau kiranya hahaha itu tadi motor penang bilang standarnya enak kalau ini udah agak bantul nih, gimana 2 malem nih bantul ya? bantul ya? oke, nah kalau ini rata ini suhu nya nih bantul sih bantul pak, ayo jangan-jangan pak bantul nah mungkin cukup sekian dengan hari ini kurang lebih yang mohon maaf dibantu juga di follow, di share-share nih di grup-grup ini grup apa nih, grup apa nih? ini grup kampusnya nanti grup kampus ini motor gue di-review nih nggak ada ya? sama bang bang ini nih bang konsep nih gitu ya jangan lupa like, komen, subscribe gitu aja pak oke, gitu aja mohon maaf, berdua pamit wassalam tutup dong, tutup tutup